Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Syahri Rajud di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat tas bulat seperti ini Hai disini saya menggunakan magnet Hai penampakannya seperti ini ya dalamnya ini bisa kita pakai untuk menyimpan HP dompet kecil juga bisa untuk menyimpan dompet kalau teman-teman membuatnya dalam ukuran besar bisa juga dipakai untuk tas belanja ya untuk tas tas belanja teman-teman cukup membuat dengan motif double crochet seperti biasa saja jadikan biar dia melar ya kalau ini saya menggunakan motif double crochet yang rapat jadi kita tidak perlu memakai puring lagi ini sudah sangat rapat ini ya Hai disini saya menggunakan benang nylon penitif teman-teman bisa saja menggantinya dengan benang yang lain Ayo kita langsung saja teman-teman selama kita buat magic ring Hai lalu buat dua rantai kemudian kita membuat double crochet sebanyak 12 buah disini saya akan membuat double crochet dengan cara yang rapat jadi saya akan masukkan hapen ke rantai yang pertama kemudian ambil benang yang panjang Hai lalu masuk ke magic ring kemudian kita buat double crochet Hai lalu masukkan hakpen ke benang ini yang di depan ini ya kemudian ke magic ring lalu buat double crochet beli itu seterusnya sampai kita mendapatkan 12 double crochet ini udah dua trep empat ini saya sudah membuat dua press double crochet kemudian ini kita tarik kita buat slip stitch di double crochet yang pertama jadi bukan di rantai yang dua tadi ya tapi langsung ke double crochet yang pertama kemudian kita buat dua rantai lalu di setiap lubang kita isi dengan masing-masing dua double crochet disini jadi di lubang yang sama di tempat kita membuat slip stitch disitu kita isi dengan dua double crochet begitu pun lubang selanjutnya ya jadi setiap lubang kita isi dengan dua double crochet atau increase ini saya sudah selesai kemudian kita slip stitch di double crochet yang pertama kita buat lagi dua rantai kemudian di tempat kita membuat slip stitch kita buat satu double crochet di lubang selanjutnya kita isi dengan dua double crochet kemudian lubang selanjutnya kemudian lubang selanjutnya satu double crochet lubang selanjutnya lagi kita isi dengan dua double crochet begitu seterusnya ya jadi satu lubang kita isi dengan satu double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet begitu seterusnya sampai selesai sudah selesai kemudian kita slip stitch di double crochet yang pertama lalu buat dua rantai lalu buat dua rantai di lubang yang sama di tempat kita membuat slip stitch kita isi dengan dua double crochet dua lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet disini satu double crochet kemudian lubang selanjutnya satu double crochet lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet kemudian dua lubang berikutnya masing-masing satu double crochet kemudian lubang berikutnya dua double crochet begitu seterusnya sampai selesai jadi dua lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet kemudian lubang berikutnya dua double crochet setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet pertama kemudian buat dua rantai di lubang tempat kita membuat slip stitch kita isi dengan satu double crochet lubang selanjutnya kita isi juga dengan satu double crochet kemudian lubang berikutnya dua double crochet tiga lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet jadi disini satu disini juga satu double crochet disini satu double crochet lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet jadi begitu seterusnya tiga lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan dua double crochet begitu seterusnya sampai selesai setelah selesai kita buat slip stitch lagi di double crochet yang pertama nah begitu seterusnya teman-teman bagi teman-teman yang sudah tahu rumus lingkaran kita membuat lingkaran ini sebanyak 22 putaran jadi kita ketemu lagi di putaran ke 23 bagi teman-teman yang belum tahu rumus lingkaran ikuti terus video ini ya kita buat lagi dua rantai kemudian di lubang yang sama kita isi dengan dua double crochet kemudian 4 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu satu dua dua tiga empat Leute kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet kemudian 4 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet jadi begitu seterusnya ya 4 lubang kita isi dengan 1 double crochet lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya sampai selesai setelah selesai kita buat slip knot di double crochet yang pertama kita tarik ya kemudian kita buat 2 rantai di lubang yang sama kita isi dengan 1 double crochet 2 lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet kemudian lubang berikutnya 2 double crochet 5 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 2 3 4 4 5 5 5 kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya jadi 5 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya sampai terakhir di 2 lubang yang terakhir nanti kita isi dengan masing-masing 1 double crochet karena 3 lubang yang awal tadi sudah kita isi dengan masing-masing 1 double crochet ya jadi tinggal sisa 2 lagi nanti di 2 lubang yang terakhir kita isi dengan masing-masing 1 double crochet ini sudah selesai kita buat lagi slip stitch di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai di lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 double crochet kemudian 6 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 12 12 12 12 lalu 4 lubang yang pertama ini 1234 kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 12 12 12 13 12 14 12 13 kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet 12 12 12 12 12 12 berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya ya jadi tujuh lubang kita isi dengan satu double crochet lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet dan untuk tiga lubang yang terakhir kita isi dengan masing-masing satu double crochet nah ini saya sudah menyelesaikan putaran ke-9 kemudian kita slip stitch lagi di double crochet pertama kita buat dua rantai di lubang yang pertama kita isi dengan dua double crochet 8 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet begitu seterusnya, jadi 8 lubang kita isi dengan satu double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet kita lakukan yang sama sampai selesai setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet pertama kemudian buat dua rantai 5 lubang pertama kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 3 4 5 kemudian lubang berikutnya 2 double crochet 9 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 9 kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dan 4 lubang yang terakhir nanti kita isi dengan masing-masing 1 double crochet setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai di lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 double crochet kemudian 10 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 2 3 3 5 6 6 6 7 9 10 10 lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya 10 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet kita lakukan pengulangan itu sampai selesai ini sudah selesai kita slip stitch lagi di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai 6 lubang yang pertama kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kita mulai dari sini dari lubang kita membuat slip stitch 1 2 3 4 5 6 di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet 11 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 2 2 2 kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya jadi 11 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya sampai selesai dan di 5 lubang yang terakhir kita isi dengan masing-masing 1 double crochet setelah selesai kita buat slip stitch lagi di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai di lubang tempat kita membuat slip stitch kita isi dengan 2 double crochet kemudian 12 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 3 12 lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya polanya berulang jadi 12 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya seterusnya sampai selesai setelah selesai kita slip stitch di double crochet yang pertama kita tarik ya buat 2 rantai 7 lubang yang pertama kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 2 7 kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet 13 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 1 2 3 13 lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dan 6 lubang terakhir kita isi dengan masing-masing 1 double crochet oke ini sudah selesai kita slip stitch lagi di double crochet yang pertama kemudian buat 2 rantai di lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 double crochet kemudian 14 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet saya sudah membuat 14 double crochet di 14 lubang kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet dan begitu seterusnya jadi 14 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya sampai selesai setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet yang pertama kemudian kita buat lagi 2 rantai 8 lubang pertama kita isi dengan 1 double crochet lubang berikutnya lubang berikutnya 2 double crochet kemudian 15 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet lubang berikutnya lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya 15 lubang berikutnya 15 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dan 7 lubang yang terakhir nanti kita isi dengan masing-masing 1 double crochet selesai kita buat slip stitch di double crochet yang pertama kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 6 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 3 16 kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya begitu seterusnya jadi 16 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet kita lakukan sampai selesai setelah selesai kita slip stitch di double crochet yang pertama kita buat lagi 2 rantai 9 lubang yang pertama kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 3 9 kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet 17 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 17 kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya ya jadi 17 lubang kita isi dengan 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya sampai selesai dan 8 lubang yang terakhir kita isi dengan 1 double crochet setelah selesai disini saya akan ganti warna kita buat slip stitch di double crochet yang pertama lalu kita ganti dengan warna yang satu lagi kemudian kita buat 2 rantai kita putuskan dulu ya benangnya ini kita buat 2 rantai di lubang yang pertama ini kita isi dengan 2 double crochet kemudian 18 lubang selanjutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet 1 2 kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet kemudian lubang selanjutnya 18 lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet kemudian lubang selanjutnya 2 double crochet jadi polanya berulang sampai selesai setelah selesai kita slip stitch lagi di double crochet yang pertama kita buat 2 rantai 10 lubang pertama kita isi dengan masing-masing 1 double crochet ini sudah 10 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet 19 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya jadi 19 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dan 9 lubang yang terakhir kita isi dengan masing-masing 1 double crochet setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai di lubang yang pertama kita isi dengan 2 double crochet kemudian 20 lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing 1 double crochet setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai di lubang yang pertama kita buat 1 double crochet lubang berikutnya 1 double crochet kemudian kita buat 2 rantai kita skip 2 lalu kita isi lubang selanjutnya dengan 1 double crochet kemudian lubang berikutnya 1 double crochet kita buat 2 rantai lalu skip 2 kita ke lubang selanjutnya kita buat double crochet kemudian lubang selanjutnya 1 double crochet 1 double crochet jadi begitu seterusnya kita buat 2 rantai kemudian skip 2 lalu 2 lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet begitu seterusnya sampai selesai setelah selesai kita buat slip stitch di double crochet yang pertama kemudian kita buat 2 rantai kita buat lagi double crochet disini kemudian lubang selanjutnya 1 double crochet di lubang yang ini kita isi dengan 2 double crochet kemudian kemudian setiap lubang yang ini kita isi dengan masing-masing 1 double crochet dan di bagian lubang yang besar kita isi dengan 2 double crochet begitu seterusnya sampai selesai dan kita buat sebanyak 3 putaran ini saya sudah selesai membuat pinggirannya sebanyak 3 putaran double crochet seperti ini kita ukur diameternya sekitar 37 cm 37 cm kemudian kita buat tali serutnya saya membuat motif i-cord seperti ini teman-teman bisa lihat video saya yang satu lagi ya cara membuat tali i-cord atau di video saya saya sebut tali berbentuk rantai panjang talinya 111 cm kurang lebih ya 111 cm ini kita masukkan saja ke sini nah setelah seperti ini ini kita tarik nah di tasnya akan jadi seperti ini sekarang kita akan membuat tutupnya saya akan membuat selebar 11 cm dan panjangnya kurang lebih 24 cm atau 25 cm di sini saya akan membuat motif yang simple saja kita buat dulu slip note kita buat rantai sebanyak 24 ini sudah 24 kemudian kita mulai dari rantai yang kedua dari ujung yang kedua kita buat single crochet di sini kemudian di lubang yang sama kita masukkan handband kita ambil benang kemudian ke lubang selanjutnya kita ambil benang juga di sini di sini kita punya 3 benang di handband ini kita keluarkan sekaligus kemudian di lubang yang sama kita masukkan handband ke situ kemudian ke lubang selanjutnya lalu kita tarik benangnya sekaligus begitu seterusnya sampai ujung yang terakhir kemudian kita buat satu rantai lalu balik di lubang yang pertama ini kita buat single crochet kemudian caranya sama seperti tadi kita masukkan handband ke lubang yang pertama kita ambil benang yang belakang kemudian ke lubang selanjutnya kita keluarkan benang yang di handband sekaligus begitu seterusnya caranya sama ya kita buat motif seperti ini sebanyak 40 baris kita sudah membuat tutupnya sebanyak 40 baris ini panjangnya ini panjangnya kurang lebih 20 ini panjangnya sekitar 20 cm lalu di baris ke 40 ini kita akan lakukan pengurangan jadi setelah seperti ini kita buat satu rantai kemudian balik lubang yang pertama ini kita skip jadi kita tidak isi disitu kita langsung ke lubang yang kedua seperti ini kemudian ke lubang selanjutnya kita keluarkan 3 benang di handband ini sekaligus kemudian untuk lubang selanjutnya caranya sama seperti yang sebelumnya nanti di ujung sini kita lakukan pengurangan di dua lubang yang terakhir ini kita akan melakukan pengurangan caranya seperti ini kita masuk dulu hakpen ke sini kemudian ke lubang selanjutnya lalu ke lubang yang terakhir disini kita punya 4 benang di handband ini kita keluarkan sekaligus lalu kita buat satu rantai kemudian balik disini kita lakukan pengurangan lagi ini kita skip kita langsung ke lubang selanjutnya seperti itu sisanya seperti biasa nanti di bagian ujung sini kita lakukan pengurangan lagi setelah sampai ujung seperti ini ini kita lakukan pengurangan jadi kita masuk ke sini kemudian ke lubang berikutnya dan lubang yang terakhir yaitu rantai yang kita buat tadi ini rantai kita ambil disitu kita keluarkan 4 benang ini sekaligus kemudian buat satu rantai balik kita skip lubang pertama kita langsung ke lubang berikutnya begitu seterusnya ya teman-teman jadi kita lakukan pengurangan ini sebanyak 7 baris setelah selesai kita buat satu rantai kemudian kita putuskan benangnya nah setelah seperti ini kita rapikan pinggirannya dengan single crochet kita buat single crochet keliling ya sampai kembali disini selamat menikmati di bagian di bagian tempat kita melakukan pengurangan tadi satu lubangnya kita isi dengan dua single crochet ya jadi dari sini disini kita buat single crochet dua single crochet disini di lubang berikutnya juga sama kita isi dengan dua single crochet berikutnya selamat menikmati kemudian disini juga dua single crochet seperti itu jadi pinggirnya nanti agak melengkungnya lebih bagus termasuk di bagian atas ini setiap lubang kita isi dengan dua single crochet terus sampai disini kemudian sisanya setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu single crochet nah jadinya seperti ini di bagian ujung gini ya bentuknya melengkung tutup ini panjangnya jadi sekitar 25 cm dan lebarnya 11 cm nah ini memutuskan benangnya panjang saja ya jadi nanti langsung kita pakai untuk menjahit ke bagian atasnya seperti ini nanti kita jahit di sini ya kita ikuti lekukan tasnya untuk talinya saya pakai motif seperti ini teman-teman bisa lihat video saya yang satu lagi cara membuat tali tas 3 dimensi hanya di sini saya menggunakan 3 baris saja yang pertama kedua ketiga nah ini tinggal kita pasangkan nanti tutupnya kita pasang di sini saya memposisikan tali serutnya ini di bagian atas tapi teman-teman boleh saja kalau mau di bagian bawah jadi seperti ini kita tutup kemudian talinya di sebelah sini memasangnya seperti ini lalu untuk tutupnya saya memakai magnet seperti ini ya nanti kita pasangkan di bagian sini dan ini di atasnya nah seperti ini cara pasangnya ini kita tarik ke samping nah untuk menutupi magnet ini saya akan pasangkan merek di sini ya seperti itu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita sudah selesai jadi tas ini bisa dipakai untuk tergantung ukurannya teman-teman buat bisa untuk tempat hp juga nah jadinya seperti ini ya itu saja sharing kita kali ini teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share selamat berkarya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh